Halo, kembali di Raka Channel, berikut ini cara hard reset handphone Infinix Hot 12i atau handphone Infinix seri lainnya, simak terus videonya. Oke kita langsung saja mulai guys, handphonenya ini saya matikan. Anggap saja handphone ini adalah handphone yang sudah crash atau bootloop dan tidak mau masuk ke sistem Androidnya alias mati seperti ini atau hang. Nah kita akan coba menggunakan metode hard reset. Cara hard reset di handphone Infinix ini cukup mudah kalian hanya perlu menggunakan tombol-tombol yang ada di sebelah kanan di sini. Oke langsung saja kita mulai teman-teman di sini pilih ya tombol power yang pertama, kemudian tombol volume atas di sini tekan bersamaan. Apabila sudah tekan bersamaan dan nanti akan ada getaran, kalian lepaskan tombol powernya. Oke kita langsung saja eksekusi contohnya seperti ini. Ini saya tekan bersamaan. Kemudian menyala seperti ini, lepas tombol powernya. Masih menekan tombol volume atas. Nah baru lepas tombol volume atasnya dan nanti akan muncul menu seperti ini guys. Nah selanjutnya kita perlu kombinasi lagi tombol power juga. Kemudian tombol volume bawah bersamaan ya. Oke tekan keduanya nanti. Setelah tekan keduanya lalu kalian tekan volume atas saja. Oke saya akan tekan tombol tombol power dan tombol volume bersamaan. Kemudian saya akan tekan tombol volume atas. Oke kalau belum bisa ulangi kembali sampai proses ini berhasil. Oke masih di sini dia. Kita ulangi lagi. Nah seperti ini ya. Nah udah masuk. Jadi lebih jelasnya begini. Tekan tombol power. Kemudian tombol volume bawah bersamaan. Sudah. Masih ditekan dan sekalian tekan tombol volume atasnya. Nanti akan mengarah ke sini dia. Jadi pada akhirnya itu yang ketekan tiga ya. Jadi tombol volume atasnya. Jadi tombol volume bawah. Kemudian power. Kemudian kalau sudah selanjutnya kalian tekan lagi tombol volume atasnya. Nah nanti akan muncul menu seperti ini guys. Coba-coba saja sampai kalian berhasil ya. Nah untuk naik turunnya kalian bisa gunakan tombol volume atas dan bawah. Nah untuk mengeksekusinya kalian pilih tombol power. Nah di handphone ini masih menggunakan kunci layar. Beserta masih sinkron akun google. Kita akan coba mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Oke di sini kita pilih yang namanya Web data atau factory reset. Oke. Kemudian setelah masuk ke menu ini. Pilih menu tombol power. Kemudian di sini untuk meresetnya. Jangan pilih di cancel ya. Pilih menu yang paling bawah dengan cara menekan tombol volume bawah. Nah lalu pilih factory data reset di sini ya. Kalau sudah pencet tombol power ini. Nah kalau seandainya handphone anda blank dan tidak bisa masuk ke androidnya. Menggunakan trik ini data-data yang ada di handphone kalian itu tidak bisa terselamatkan kecuali datanya berada di kartu memori. Oke saya pilih factory data reset. Nah proses reset berjalan. Kemudian kalian pilih menu di sini. Biarkan saja default. Reboot system now. Kalian pilih saja ya. Tekan tombol power. Dan tunggu prosesnya ini sampai handphonenya menyala kembali. Kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit untuk handphone yang masih berumur 2 tahun ke bawah. Di atas tersebut mungkin agak lebih lama. Silahkan kalian tunggu. Oke guys setelah reset fabric. Hasilnya seperti ini. Kalian pilih dulu bahasanya. Ini saya akan mempergunakan bahasa Indonesia. Oke saya pilih bahasa Indonesia. Lalu pilih mulai. Kemudian pilih bahasa Indonesia. Pencet berikutnya. Kemudian di sini disuruh menghubungkan wifi. Kalian pilih lewati saja. Apakah bisa. Oke kita checklist terlebih dahulu pencet berikutnya. Nah di sini pilih setuju. Scroll aja ke bawah seperti tadi. Nah di sini disuruh membuat sidik jari ataupun kunci layar. Pilih lewati saja. Pilih oke. Kemudian pilih mulai. Nah seperti ini guys. Handphone nya sudah menyala. Dan proses hard reset sudah selesai. Ini tadi saya jelaskan ya. Berisi kunci layar dan berisi akun Google. Dan semuanya masih terbepas. Sejak video ini dibuat. Yaitu bulan 5 tanggal 12. 2022. Ini saya menggunakan Infinix Hot 12T. Oke teman-teman silahkan coba. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.